Salah satu pelanggar lalu lintas yang akan dilayani hari ini adalah Sugeng. Cukup mengirim pesan singkat ke nomor 085851996. Dengan format pesan nama pelanggar, nomor tilang, dan tanggal sidang, Sugeng dapat mengambil STNK-nya yang ditahan tanpa harus kekejaksaan. Ya tanggaman saya ini sangat mempermudah masyarakat untuk mengambil surat tilang daripada kita harus antri dikejar, harus sidang di pengadilan, kita terlalu ribet gitu loh. Dengan ini kan kita cekup SMS, dikirim, dendahnya diketahui, dan kita bayar. Jasa antar surat tilang ke rumah adalah salah satu inovasi Kejaksaan Negeri Surabaya untuk memberikan kenyamanan pelayanan pada masyarakat. Tujuannya meminimalisir antrean panjang di Kejaksaan Negeri Surabaya terkait penebusan surat tilang dan bayar denda. Nah sekarang kita tinggal mengirim pesan singkat berupa SMS dan juga WhatsApp, kita tinggal mengirim foto surat tilang kita, maka SIM dan STNK kita akan dikirim langsung ke rumah dan kita juga bisa membayar dendanya di rumah juga. Inovasi ini baru diluncurkan selasa 21 Juni kemarin, bekerjasama dengan ojek khusus tilang, afiliasi dari Adiaksa Mart, minimarket Kejari Surabaya. Jadi bekerjasama dengan kooperasi ini, kooperasi membayar dulu dendanya ke bagian tilang, yang sudah diinformasikan, kemudian dia mengantar ke warga, sehingga warga membayar denda plus biaya ojeknya. Tak hanya memberi kenyamanan pelayanan pada masyarakat, hal ini juga menjadi lahan mata pencaharian bagi driver jasa pengantar tilang. Sangat membantu sekali, karena dari satu kali kirim ke pelanggar, satu pelanggar kita dikasih honor 20 ribu, kalau 10 tinggal ngalihkan 20 kali 10. Dengan jasa sianti ribet, selain tidak rugi waktu, bebas dari calo, tarifnya pun ekonomis. Dewi Anggra, Adi Santoso, melaporkan untuk NET.